...untuk menuju ke Cilacap. Di sana ada resto baru yang menyajikan hidangan lezat sekaligus pemandangan yang menyejukkan mata. Berada persis di pinggir Sungai Serayu, pengunjung resto dapat menikmati santapan nikmat dengan view Sungai Serayu dan juga PLTU Kandang Kandri di depannya. Dan bagaimana suasana persantap di sana akan disampaikan oleh rekan Pinky Anggraini dari Tribun Jateng. Silahkan rekan Pinky. Siang Tribuners dimanapun Anda berada, di Cilacap ada sebuah resto yang tidak hanya menyajikan hidangannya saja yang lezat, namun juga menyajikan pemandangan yang dapat menyejukkan mata. Restoran ini bernama di tepinya Sungai Serayu. Sesuai dengan namanya, restoran ini berada persis di pinggir Sungai Serayu yang berada di desa Penggalang, kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Atau tepatnya berada di kawasan pintu masuk PLTU 2 Bunton. Restoran ini menawarkan sensasi bersantap dengan view Sungai Serayu. Jadi pengunjung dapat menikmati aneka hidangan dengan melihat pemandangan Sungai Serayu dan PLTU Kandang Kandri di depannya. Di sini, para pengunjung juga dapat melihat hilir mudik dari para penelayan dan juga penambang pasir yang melintas di kawasan Sungai Serayu ini. Selain itu, kita juga dapat bersuah foto dengan background Sungai Serayu dan jembatan Sungai Serayu penghubung Adipal dan Kesugian, Pak Mirsa. Kemudian, selain itu, kita juga dapat duduk-duduk santai di pinggir sungai yang sudah disediakan tempat duduk oleh pihak restoran Pak Mirsa. Jadi, untuk saat ini, restoran di tepinya Sungai Serayu ini sedang hits dan sedang viral menjadi buruan oleh masyarakat Kabupaten Cilacat. Karena memang restoran yang berada di tepi Sungai Serayu ini baru pertama kali ada di Kabupaten Cilacat, Pak Mirsa, sehingga menjadi buruan para wisatawan. Di tepinya Sungai Serayu ini, buka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga 9 malam, dan di akhir pekan buka mulai pukul 8 pagi hingga 10 malam. Namun, Tribuner, saya sarankan untuk Anda datang ke restoran ini pada sore hari, karena ketika sore hari, kita dapat menikmati syahdunya senja di kawasan Sungai Serayu ini, Tribuner. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!